Sebelum bercerita lagi lanjut tentang apa itu masa depan tambah sampah atau kota-kota tambah sampah, bikin kan saya perkenalkan diri, nama saya Adi Wibowo. Saya dari lab tanya, kalau dipanya lab tanya itu apa, mungkin atau bisa dibaca di sini. Lab tanya adalah laboratorium warga dan komunitas yang mendepankan praktek riset dan eksperimen dalam respon soalan di pesaria masyarakat pertolongan. Awalnya dididikan di tahun 2014, dalam saat mengawal firma asitek dosen, kebetulan seorang asitek, jadi pada tahun 2014 merasa jadi asitek dosen merasa gak berguna gitu. Terus itu rasanya perlu mendirikan satu unit lain yang namanya lab tanya, kolek tanya. Nah kemudian di tahun 2015, mas Kudikas salah satu inisiatifnya adalah kotak-kota pasapah. Awalnya karena pertama-tama juga melihat satu grafik ini sih, ada satu proyeksi yang dibuat oleh Bandung ya di tahun 2012, proyeksikan bahwa di tahun 2001, kalau tidak menjadi berubah signifikan dalam curah kita memproduksi, jumlah sampah berubah akan meningkat hingga 3 kali lipat. Jadi kalau hari ini kita merasa sampah begitu bermasalahnya, jangan buruk-buruk kaget atau tetap kejut karena di tahun 2001, jumlahnya bisa lebih banyak, jumlahnya 3 kali lipat. Jadi membayangkan bahwa hari ini begitu kompleks, masalahnya jauh-jauh di masa depan, masalahnya bisa lebih sangat kompleks, bisa lebih banyak kita bayangkan. Jadi ini membuat kami berpikir, apakah memang masutipannya akan seperti itu juga. Jadi jumlah sampah yang bertambah 3 kali lipat, terus bagaimana kualitas hidupannya kita boleh. Baik-baik, mas. Nah ini juga ada satu pertipan, ada satu dokumen Laudato Si yang dibuat oleh Paus, yang sudah dianggap salah satu dokumen penting yang bisa, harapannya bisa menggorong banyak orang, untuk kemudian terlibat dalam layu-layu yang memperbaiki perusahaan-perusahaan yang tidak dihitungan. Ada satu statement yang menarik, terlalu kala, sebenarnya Pa Anetungi itu begitu indah, cuma sekarang, kemudian Pa Anetungi berubah menjadi tumpukan, tumpukan sampah yang kemudian sudah dimasalah. Dia tidak hanya tidak indah, tapi juga dia tidak etis, dia juga sebenarnya tidak sehat, tidak layak. Nah, ikutnya Mas. Jadi pertanyaan, si masa depan itu sesurang itu ya? Ini, kalau ada yang membayangkan bahwa akan ada masa depan, tanda-tanda saja, akan ada masa depan gitu. Masa depan itu diproyeksikan sesurang itu loh. Hari ini begitu, bahkan ada dianggap sampahnya, sudah mengubah landscape dunia, landscape planetnya, dan ini tahun 2100, landscape yang buruk itu akan bertambah-tambah 3 kali lipat. Jadi, buat kami, udah berjalan, saya tidak akan beranggap lagi masa depan itu. Jadi, cepetan selesai saja gitu. Nah, cuma kan jadinya apakah kemudian masa depan seperti itu, akan diwariskan ke generasi selanjutnya, kita menikmati banyak anak-anak sehingga kemudian kerusakan-kerusakan kita berdua di arah kita korupsi, jika kemudian masa depan itu menjadi sangat buruk dan tidak ada jalan buang. Nah, kebetulnya. Nah, inilah kemudian salah satu alasan kenapa ketika Pasang Park sudah lucu di tahun 2015, lewatannya menginisiasa satu ojek, satu eksperimen oleh Kota Pasang Park. Sebenarnya itu cukup mengajak, pertarik nggak sih, jadi bagian dari masa depan gitu, atau warga masa depan, kemudian menjawab pertanyaan setelah, mungkin nggak sih ada masa depan yang lain, masa depan yang lain, masa depan yang lain, masa depan yang tanpa sabar. Kalau proyeksinya tadi, kemudian sampahnya bermasalah, mungkin nggak sih kita mengkorupsi masa depan yang bergega, mungkin nggak sih masa depan kita belokkan arahnya gitu. Kalau kemudian tadi mengarahkan masa depan, kalau sudah jelas digambarkan bahwa arahnya ke sana, sepertinya nggak sih, kemudian kita menggunakan sekenal pikiran, gaya, dan perangga untuk membelokannya. Dan inilah kemudian jadi alasan kenapa yang bisa kami buat di tahun 2015. Ini bukan 5 bulut. Nah tadi seperti aku bilang, sampah tidak menjadi tiba-tiba, nah sampah itu nggak tiba-tiba muncul di keranjang sampah, nggak tiba-tiba muncul di sungai, apabila lalu diselokan, di jalan. Sebenarnya kalau kita lihat ada peristiwa sebelumnya, ada peristiwa kita mengkonsumsi sesuatu, sehingga kemudian hasil konsumsi jadi sampah. Sebelum kita mengkonsumsi, ada barang yang diproduksi, sehingga kemudian produk terakhir kita konsumsi, dan kemudian jadi sampah. Kemudian sebelumnya juga ada peristiwa di mana ada sumber daya alam diambil, sehingga kemudian sumber daya alam itu dibuat menjadi produk yang kemudian kita konsumsi yang kemudian jadi sampah. Nah mestinya kalau kita melihat cubukan sampah tiang harinya bertambah, berlipat, 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 mestinya kita melihat ke arah yang lain, ke arah sumber daya. Apakah jalan-jalan sumber dayanya pasti ada, karena sampah itu jalan-jalan mengindikasikan bahwa ada peristiwa juga di sumber daya. Nah itu tentu bisa lihat bahwa ada banyak riset atau kajian yang menyampaikan bahwa material kapasiti atau biokapasiti atau kapasitas planet bumi untuk kemudian men-support gaya hidup kitahari ini. Sebenarnya sudah overshoot atau sudah lewat batas saja. Jadi ada satu riset menyebutkan bahwa gaya hidup kitahari ini secara global, itu sudah menghabiskan sekitar 1,7 planet bumi. Jadi kalau planet bumi itu cuma satu, kita itu sudah terklor sebenarnya. Nah sampah menjadi menarik untuk dilihat dalam kacamata seperti itu. Karena sampahnya terus bertambah, karena mungkin sebagian besar produk yang diproduksi berarti jadi sampah, sehingga apa yang diambil dari alam itu akan cepat terpakai, karena ambil pakai buang, ambil pakai buang, ambil pakai buang. Nah ini juga jadi menarik untuk melihat. Sampah jangan cuma dilihat dalam peristiwa pasca konsumsi atau produksi, tapi juga dilihat dalam peristiwa sebelumnya saat produksi konsumsi, dan dilihat saat sebelum produksi atau konsumsi. Nah ini tadi yang saya cukup menggila. Bagaimana kalau kita melihat sampah sebagai di kantor, jadi itu masalahnya cara produksi atau konsumsi kita. Ketika cuma melihat sampah sebagai usaha di kantor, yang kemudian dia deonserakan, kalau dia lari ke laut, kemudian dia menjadi masalah lingkungan, bagaimana kalau kita melihat sampah jadi di kantor. Jadi kalau mau intervensi, intervensinya di cara produksi dan konsumsinya. Dari itulah kita punya peluang untuk mendorong perubahan dengan kemungkinan, bahwa sampah jangan-jangan tidak jadi masalah. Kalau kita mampu intervensi, tidak ada produksi dan konsumsi. Nah ini salah satu eksperimen berikutnya yang muncul dari pengahalan tadi. Jangan-jangan tempat sampah hanya mendorong kita memproduksi lebih banyak sampah, daripada kemudian mengesahkan kesalahan sampah. Karena sampah ada tempatnya, jadi cara produksi-konsumsi tidak salah saja, tidak apa-apa. Karena tidak tempat sampah. Jadi kemudian, alat ini tidak membantu kita sama sekali untuk melakukan intervensi, kalau melihatnya tempat sampah sebagai solusi, ketimbang tempat sampah sebagai ladah, indikator dari masalah itu sendiri. Jadi, bahkan Anda mau mendorong lagi eksperimen yang berbasis pada pengadaian. Satangah dikasih bagi arah, jika tempat sampah harus itu mau mendorong kita memproduksi sampah lebih banyak, ketimbang usai kalau soalan itu. yang dibutuhkan. Tidak. Dibuangin. Kremis tadi atau pertanyaan imajinatif tadi, ingin coba membuat setelah modul eksperimen. Dibuang eksperimen yang kami sebut, kita memilih sampah. Bagaimana jika satu atau dua mili dalam masalah kalangan, kita hidup tanpa tergantung tempat sampah. Artinya, kita harus belajar untuk meminimalisir kegiatan produksi dan konsumsi kita yang menghasilkan sampah. Karena sampah tidak ada tempatnya. Jadi, kita harus belajar nih. Jadi, cara konsumsinya kayak apa ya? Kita produksi kayak apa ya? Sebaiknya dia tidak masuk ke tempat sampah. Dan kalau ada yang masuk ke tempat sampah, artinya kita bisa melihat itu sebagai indikator. bahwa cara kita konsumsi dan produksi masih bermasalah. Sehingga itu jadi alat dalam kita. Tapi kalau kemudian benar-benar hidup, kemudian sangat hidup sampah, kita bisa belajar hidup masalah kita. Nah, kalau tadi kan kelihatannya sangat, apa, besar. Nah, untuk membantu, kalau kamu sudah melihatnya dalam istimua yang sangat spesifik di istilah domestik. Jadi, dematangkah, kami coba menuliskan video strategi ini. Strategi tiga pintu, membayangkan rumah sebagai micro-universe dari kota. Jadi, sebenarnya kompleksitas kota itu sebenarnya terwakti dalam kompleksitas kerja di rumah. Bagaimana kita menghubungi sebagai gambaran tiga peristiwa tadi. Sebelum saat pasca. Jadi, membayangkan kalau ada tiga pintu. Pintu depan itu sebelum produksi-konsumsi. Pintu tengah yang keusahaan produksi dan konsumsi. Pintu belakang itu pasca-nya. Jadi, kita boleh bisa membayangkan intervensi macam apa yang bisa kita lakukan di tiap pintunya. Jadi, pintu depan intervensinya kayak apa, pintu tengah intervensinya seperti apa, dan pintu belakang intervensinya seperti apa. Pintu depan itu artinya, membayangkan berbagai macam hal atau cara supaya apapun yang kita bawa pulang ke rumah, yang nanti akan kita konsumsi di pintu tengah, dan kemudian ada sisa di pintu belakang, itu tidak masuk tempat sampah. Jadi, mulai berpikir untuk merencanakan sesuatu, merancang sesuatu sebelum kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu. Pintu tengah, pada saat kita mengkonsumsi sesuatu, bagaimana caranya konsumsi kita lakukan tidak menghasilkan sisa, dan kemudian sisanya nanti ditaruh di pintu belakang, dan kemudian belakang jadi sampah. Tapi pintu tengah mengajak kita berpikir untuk merencanakan dalam mengkonsumsi dan mengproduksi sesuatu, sehingga tidak menghasilkan banyak sisa. Dan kemudian sisanya jadi masalah, dan kemudian belakang jadi sampah. Tapi pintu belakang, kalau terlanjur ada sisa, apa yang akan kita lakukan? Peranjur sisanya. Sehingga sisanya tidak akan masuk ke tempat sampah. Artinya kita harus mengikirkan bagaimana siklus material tiap sisa kita, sehingga dia bisa diputar terus, diputar terus, dan kemudian tidak berakhir di tempat sampah. Jadi tiga hal ini menjadi tiga prinsip yang boleh dikembangkan di dalam strategi kita mengelola peristiwa di dalam belakang. Kalau pintu belakang itu adalah manajemen sampah atau waste management, pintu depan dan pintu tengah itu adalah resource management, atau manajemen sumber daya. Jadi mulai melihat sampah itu ada bicara sumber daya, pintu belakangnya waste management, pintu depan dan pintu tengahnya itu adalah resource management. Oke, berikutnya. Nah ini untuk kasih gambaran bagaimana kami lakukan. Jadi kami bekerjasama dengan komunitas warga yang tertarik untuk mencoba hal ini, berkumpul, menyampaikan kata, tentang pemerintah tanpa sampah, yang dikali dasarnya, apa yang bisa menjadi dasar tiap rumah atau tiap warga yang terlibat, mengembangkan rakyat-rakyatnya. Terus kemudian berikut kanan, supaya berikutnya, sorry, berikut. Nah berikutnya, berikutnya pemerintah warga untuk meneliti. Jadi warga sebagai peneliti, karena melihat rumahnya sebagai situs atau laboratorium penelitiannya. Jadi warga mengembangkan pengetahuan yang spesifik atau sampai dilakukan di rumah tangganya, dan mengembangkan strategi-strategi atau siasat yang spesifik untuk memakan praktek-praktek, supaya hidupnya mirip sampah. Warga diminta pencahkan, untuk dilambang, terus kemudian mas, mencari pecatatan juga, apalagi pas siasat yang dilakukan, apakah kegiatan yang terjadi, bahaya tantangannya, dan lain-lain. Ada yang tahu, tadi sudah sempat dengar, apa yang saya sampaikan, begitu kemudian warga, kalau ini terlibat, dalam eksperimen ini, selama 2000, yang terjadi adalah ini. Nah, kami selalu coba di banyak titik, di Jakarta, Tangerang Selatan, dan juga terakhir di Bajar Basit. Jadi hampir rupanya cukup konsisten. Sampah ruang tangga bisa berkurang hingga sekitar 95%. Jadi, ini yang cukup menarik, pada saat kemudian pengetahuan yang dikeluarkan, saat kelihatannya kemudian digeser, dan kemudian praktek-praktek pengetahuan yang diberikan, ruang yang warga untuk memproduksi, tanpa kemudian harus diberikan dalam kareng atas kebawah, itu sebagai lapalan, atau sebagai instruksi, tapi ruang untuk memproduksi pengetahuan yang bekas, ternyata akan sampai dikurangi cukup banyak. Ternyata juga memberikan satu katakan, bahwa selama ini, kita sebagai warga, sering kehilangan ruang dan kesempatan untuk memproduksi pengetahuan, pengetahuan yang spesifik dan dekat, karena dianggap pengetahuan itu selalu generic, dan dianggap sebagai kebenaran yang tinggal, jadi tiap orang gak bisa memproduksi kebenaran pengetahuan yang sendiri-sendiri, pengetahuan yang spesifik dan dekat dengan konteks ini. Berikutnya, nah ini catatan-catatannya, jadi ada pengetahuan yang berproduksi, berikutnya, sebetulnya, terus, 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 nah, berikutnya, kami mau di luar, warga itu saling bertemu dan saling membagi pengetahuan, dalam kultur akademik, ini selesai seperti itu, PMSU, jadi, warga saling menceritakan pengetahuan, temuannya, kemudian, dilengkapi oleh warga yang lain, jadi satu pengetahuan yang lebih lengkap, artinya, bisa belajar dari yang lain. sebetulnya, sebetulnya, nah, sebagai bagian dari kultur kita, yang sedang merayak-rayakan, dihujurnya, kami mencoba merayakan pengetahuan, jadi, klik bahan pengetahuan yang dihasilkan dari SPIP, kami layakkan dalam satu festival, berskala warga, skala NP, skala NP, kemudian, istilah pengatur warga yang ada, dihasilkan, dipamerkan, sebagai daftar, dan juga pengetahuan yang spesifik, kemudian, warga, kemudian, menjadi narasumber. jadi, kalau ada forum untuk gini di warga, karena sebenarnya warga sendiri, gitu, karena, ada ahli-ahli spesifik, yang muncul, yang sudah layak untuk didengar, dan kecepatan bagian lain, terkeluar-keluar. Ada videonya, kayaknya gak cukup waktunya, ada ruangnya, mau diputar apa gak? Ehm, boleh, boleh, ada satu video dokumentasi kami, selama satu tahun, di 2016-an, jadi, salah satu, mohon mas, diputar buat, kasih gambar. carrying, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton